hai 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 kelihatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ini kan lagi ramai-ramainya ini terkait masalah ibu kota pindah negara yang mau ditanyakan apakah memang sekarang waktunya pas gitu kan untuk pindah sementara kondisi ekonomi Indonesia itu sedang dalam keadaan tidak baik sementara sebetulnya apa sih tujuan pemerintah sendiri sebetulnya untuk apa untuk pribadi atau untuk golongan kalau menurut saya sih untuk rakyat makanya rakyat dulu secara ekonomi harus bagus boleh silahkan itu jadi enggak urgen jadi enggak urgen gitu kan nah berkaca dari itu tetap kita terutama saya pribadi sebagai rakyat itu mengharapkan jangan terlalu terburu-buru karena pindah suatu pemerintahan suatu negara itu bukan hal yang mudah bukan hal yang apa namanya nggak perlu tergesa-gesa karena begitu kita para perangkat yang dibawa ke sana itu secara ibaratnya rame-rame dipindah itu kan semuanya perlu biaya kasihan juga mereka apakah dibiayai untuk pindah itu itu semuanya perlu tempat masing-masing jadi bukan pemerintahannya saja jadi aparat negara pun disini ini kan perlu untuk tetap WCW jalan-masing menjalankan bisa menjalankan dengan baik nah tetapi kalau misalnya masalah sosial ekonominya belum bisa diatasi masih ragu-ragu Wah itu kasihan gitu mungkin mereka enggak akan cerita tapi kita sendiri bisa menganalisa hal tersebut gitu nah kira-kira seperti itu bayangannya gimana masalah perpindahan di bukota negara ini menurut saya masalah perpindahan ini keuntungannya apa keruganya apa kita jadi belum tahu jadi menurut pendapat Pangbes ini gimana nih dari presiden peta Oke itu boleh buat ini belum ada ya ya kalau menurut saya itu sebenarnya itu ibu kota negara seperti apa yang dimaksud dengan pemerintah itu sedangkan Hai mulut-mulutnya dikenal mau tetap tinggi lanjutnya kucing ya ibu kota seperti apa yang dimaksud itu kan kita juga belum mengerti tentang ibu kota sedangkan yang kita tahu itu kan Jakarta itu udah hebatnya alasannya apa untuk pindah ke sana sedangkan kalau lihat eh dengan adanya perpindahan itu sepertinya tergesa-gesa gitu seakan-akan terlalu apa kayak dipaksakan hanya untuk kepentingan segelintir orang gitu ya itu aja Pangbes apa itu ada untungnya atau ada keuntungannya untuk apa juga itu ya terima kasih baik jadi memang ini lagi ramah ya pembendahan ibu kota negara yang akan dilakukan oleh pemerintah dan pembendahan ibu ibu kota negara ini sudah pernah direncanakan di jamannya Bung Karno ya kemudian sekarang tidak sedikit tokoh-tokoh nasional bahkan warga yang eh menolak ya bahkan pemberian nama ibu kota disebut Nusantara juga banyak nolak Hai maka lopper kalau dari saya ya untuk pemindahan ibu kota negara kan sudah pernah dulu ya terjadi yaitu dimana dulu Jogja sebagai kota negara komporna itu habis di Jakarta Nah yang pertama dulu yang perlu kita lihat Hai kondisi Jakarta ini kan semakin hari semakin ada padat pun duduk Hai kenapa buru baru disitu pusat pemerintah pusat bisnis Hai buru baru disitu ini seharusnya jadi bisa Hai jadi kalau saya secara pribadi pemindahan ibu kota itu layak Hai dulu pernah saya sarankan itu pemindahan ibu kota negara ke kampung saya jadi Ponto karena tanahnya luas Hai jumlah penduduk belum padat dekat laut dekat gunung dimana-mana Hai ya dan nama ibu kota saya dengar namanya Nusantara otomatis ini kalau berbicara sejarah Nusantara ini kan sebelum Indonesia ada ya kan cuman kalau saya pribadi masih menganalisa siapakah Nusantara itu Hai karena di Sulawesi kami tidak kenal Nusantara di jaman-jaman kerajaan lagi ya ya betul kalau Nusantara kan diambil dari polisi punya gajah Mada nih saya belum tahu sejarah apakah gajah Mada pati gajah Mada pernah ke Sulawesi Selatan Hai belum pernah dengar cerita itu saat dari kakek-kakek kami enggak ada Hai kamu begitu karena dulu kan jaman-jaman kerajaan tuh ya mungkin kerjasama ekonomi ya terjadi itu pun tahu berapa gajah Mada itu ya sedangkan Indonesia saja baru berdiri tahun 1945 Hai jadi sah-sah-sahid ibu kota negara tindak setujulah saya tapi dengan syarat Hai jangan dari uang utang itu yang pertama yang kedua jika dikerjakan proyeknya jangan hanya kelompok-kelompok tertentu yang ngerjain lawan ya kan bolehlah kita boleh alatnya canggih-canggih luar negeri tapi paling tidak investornya yara Indonesia lah dilibatkan Hai jangan hanya sekilintir orang maka Hai di wilayah situ akan semakin kaya orang itu tumbang bukota tuh kita yang kedua yang ketiga kita datang bersama di Kalimantan itu luas sekali tanah tetapi luasnya tanah Kalimantan seperti ya di sana tambang batubara kebun sawit itu dikelum di dimiliki oleh sekelompok orang Hai kalau bisa sebelum pindah tanah itu dibagi-bagi ke rakyat dulu satu satu kakak dua hektar di sekitar pemerintahan itu Nah Jakarta digunakan untuk salam masuk Jakarta digunakan untuk kegiatan bisnis Jakarta khusus untuk bisnis Hai jadi pusat pemerintahan di Hai Kalimantan Timur pusatnya situ ya Nah kemudian perwakilan perwakilan pusat ya kalau bisa ada juga dianu di tiap daerah ada yang pernah bilang Hai saya pernah bilang kalau sarang saya Hai perwakilan rakyat tetap di Jakarta deprederinya Hai istana presiden dan menteri-menteri Kalimantan Hai ada nanti susah koronasi saya bilang tidak susah bahkan lebih mudah Hai karena apa biar rakyat itu lebih mudah kepada wakilnya wakil rakyatnya membahas jadi jauh dari intervensi hai 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 pemerintahan eksekutif Hai Hai jadi dipisah wakil rakyat di Jakarta Hai berhariannya betul-betul disitulah rakyat rakyat mengadu nasibnya pemerintahan legislatif seperti presiden orang presiden dan menterinya ada di Kalimantan Timur Hai nah tapi itu lagi mengantisipasi Hai tanah-tanah negara ini ya Hai digunakan oleh pengembang HGU disitu tanahnya semakin Hai usaha kaya orang itu yang yang punya tanah HGU itu padahal itu tanah negara Hai kena beberapa orang tuh yang punya tanah di Kalimantan itu sampai ratusan ribu hektare tuh sama ada tanah bahkan mungkin jutaan nektar ya Hai jadi silakan saya setuju pindah negara Bunda ibu kota negara disana langis tanah presiden wakil presiden para menteri-menteri di sana semua ya tapi itu Hai tanah-tanah yang disana masih HGU tanah-tanah yang masih tanah negara dikuasa segitir orang paling tidak 50% bagilah ke rakyat yang tidak punya tanah tuh Oh ya gratis atas nama negara 2 hektare satu kakak kenapa dua hektare paling tidak itu satu hektare itu untuk kegiatan turun-temurun disitu dia beranak tidak membangun kemudian ada satu hektare itu entah pertanian entah untuk membuat berhormung mister dan sebagainya ada Hai atau disitap desa bebaskan disitu tanah setiap desa kasih jatah 100 hektare untuk menghidupi desa itu dari lubung padinya jadi setiap desa itu ada kelebihan tanah sektor bisa untuk bendungan bisa untuk protanian bisa untuk apa jadi setiap desa itu Oh bisa membangun home industri Hai ya kan Hai itu kalau menurut saya jadi saya dukung pemerintah ibu kota negara pindah Hai tapi syaratnya tanah-tanah yang dimiliki oleh segi lintur orang tuh yang ratusan ribu hektare tuh bahkan jutaan ribu eh jutaan jutaan hektare tuh paling tidak sebagiannya itu dibebaskan bangku rakyat tinggal di situ khusus rakyat Indonesia Hai setuju setuju wajah kira-kira itu mantap mantap ya mungkin akun pindah kali ya biar dirikan peta di sana ada bektar kok iya gratis iya yang penting ada modal untuk diolah Pak obama pindahkan kalau kasih rektare nah boleh deket-dempet aja peta situ iya Hai bangun usaha bangun bisnis ya kan kalau doang banyak eh Jakarta Kalimantan dekadang naik pesawat cuma main ya satu jam dua jam lah Roknya duit Hai yang saya khawatirkan ini ini hanya yang saya khawatirkan benar-benar tidak terjadi di buku kota nanti banyak warga negara asing yang tinggal di sana yang beli-beli tanah banyak itu yang bisa khawatirkan ketemu ke sana orang Jepang ketemu sana orang Perancis ketemu sana orang negara Cina ketemu di sana orang Amerika sehingga kalau kita datang nanti ke sana seperti kita orang terasing nantiga itu aja saya khawatirkan Hai kenapa karena jumlah suku daya itu tidak banyak di Kalimantan itu sedikit Hai jumlah suku daya itu itu kalau Bugis Makassar Jawa mungkin semua pulang ke kampungnya sepi ini mungkin Kalimantan sakin luasnya Kalimantan itu Hai sekarang aja disana banyak suku-suku dari Sulawesi ya dari Jawa dari Sumatera masuk Kalimantan aja tanah itu luas tapi luasnya tanah itu sebagi yang besar sudah dimiliki oleh sekelompok kecil orang biar tidak ribu-ribu lagi masalah sejengkel di Jakarta ini di Jabodetabek nih ya mudah-mudahan apa yang kita bahas ini harapan saya sih didengarkan oleh Presiden Presiden Republik Indonesia karena yang ngomong ini Presiden Peta Satu Komando benar-benar warga saya walaupun cuman mungkin beberapa orang tapi Presiden tidak ada pemilunya tiba-tiba aja jadi Presiden ya paling tidak ada embel-embel Presiden Peta Satu Komando karena sama-sama ada Presiden mudah-mudahan Presiden kita Presiden Republik Indonesia mendengar apa yang kita ucapkan ini yaitu Panglima besar peta Presiden Peta Satu Komando yang mungkin warganya saya cuma enggak apa segelintir orang tapi tetap dengan Presiden karena tidak ada pemilu kita kan tidak pemilukan sumber hidup lagi tidak ada gajinya Presiden Peta yang tidak ada gajinya silahkan yang merubutan Jabodetabek Presiden Peta Monggo ya kan jadinya enggak ada enggak 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 dengarkan sama Pak Jokowi lah sekarang ini kalau saya setuju pembedahan itu tapi itu tanah-tanahan yang di sana yang di sekitar-sekitar pembangunan tuh bagi-bagi lah keluarga yakinkan dulu mungkin kalau orang-orang apa suku daya yang asli sana jangan 2 hektare lah ya mungkin 4 hektare lah satu kata kalau kena memang merawat NKRI suku sana ya namun yang suku-suku dari luar ya kayak suku Jawa yang baru masuk nih ya kalau yang suku Jawa suku Makassar yang sudah lama di sana kan sudah menjadi warga Kalimantan kan mungkin yang baru-baru masuklah kasih daik tar yang sudah lama andiam itu Kalimantan warga di sana eh mungkin dikasih 4 hektare lebih banyak lebih banyak ya jangan sampai warga asing yang kita kehadirkan warga negara asing yang memiliki disini dulu Hai apalagi drama di Facebook saya lihat di mana nih Jai Kerimun Jawa ke apa di Jawa Tengah nih hadir yang jual pulau keluarga negara asing Oh bagaimana aturannya itu banget ya di Jawa Tengah itu iya Kamil Kerimun Jawa bayangkan lewat Facebook katanya kalau membuat sudah laku orang-orang Eropa yang beli aturan pemerintah tentang tanah itu bagaimana belum jelas rata lainnya Hai jadi itu ya asalkan jadi ada asalkan di itu kasih satu yang bau yang mau Kalimantan dikasih satu kakak dua hektare orang yang surah menjadi warga eh di Kalimantan yang sudah turun-turun disitu kasih data empat hektare per kakak khususnya Hai khususnya tanah-tanah HGU yang dikuasai atas nama negara itu kebanyak tuh ya makan negara ya kan usaha bentuk perkelompok oke seratus kakak kapilmu disini tadi bentuk satu desa jadi buat desa baru aja kalau bisa di HGU tuh ya setiap satu desa sisakan tanah 100 hektare ya untuk untuk dikelola oleh warga ada lagi sisanya tuh terus Hai kalau enggak setuju dikasih itu itu perbatasan pun jadilah umumkan saya yakin banyak kesana jadi jadikan perbatasan itu kan dimantan sama Malaysia itu adalah kota-kota kecil Hai ya kan kota-kota kecil pinggirnya namanya pagar hidup namanya ini nggak usah ditembok kayak Berlin itu nggak usah ditembok kayak punya tembok besar Cina itu pagar hidup manusia itu baru buat jalur logistik masuk ke tengah korembokota Hai ya kan Hai terus untuk produksi-produksi apa kayak pabrik mobil pabrik apa cukup dibeli aja beritabek Oke itu aja kira-kira mudah-mudahan banyak setuju dengan ide saya yaitu ibu kota negara tidak pindah tapi setiap warga yang baru mau masuk Kalimantan satu kakak dikasih 2 hektare tanah sedangkan warga yang sudah turun-temurun di Kalimantan dikasih 4 hektare tanah tanah amaya mana tanah Hagiung yang sekarang dikuasai kelompok orang itu Hai gimana Bapak setuju karena memang eh tujuannya baik lagi selama selama untuk kepentingan rakyat selama untuk pengaturan eh apa supaya lebih teratur selama yang akhirnya memang terbantu semua ya saya sebagai salah satu oponen di sebut di masyarakat sangat setuju itu nah tetapi kalau misalnya balik lagi karena memang di luar situ ternyata banyak kepentingan yang sekarang terjala terjadi aja udah pasti tanah dikuasai betul sama sekelompok kecil orang nah itu kan ibaratnya tidak kondusif akhirnya apa menjadi bagian mendirikan negara di negara gitu nanti akan terjadi eh apa ketidak beraturan itu yang jalan sosialnya terlalu mencolok dan udah pasti namanya pendirian suatu negara pendirian suatu pemerintah pusat itu akan menjadi apa daya tarik seksi orang pengen berlomba-lomba-lomba untuk menguasai berlomba-lomba untuk bisa bisnis disitu sekarang yang jadi pertanyaan siapa yang bisa ngambil itu tentunya pihak asing akan lebih buluan karena mahal karena mahal dan rakyat nanti tidak mungkin beli gitu kan nah makanya disitu perlu ibaratnya pemerataan protek protek sebelumnya gitu jadi jalan gitu itu aja kira-kira ya ya terima kasih mudah-mudahan ini didengar yaitu Kamis 7 ibu kota negara pindah dengan syarat setiap warga negara Indonesia yang ingin masuk ke Kalimantan dikasih dua hektare tanah dan yang sudah turun temur mendiami pulau Kalimantan dikasih empat hektare tanah dari tanah HGU yang pertama yang kedua istana negara istana presidennya ada di Kalimantan yang tidur timur tapi untuk godun DPR RI sebagai wakil rakyat tetap di Jakarta Hai mantap itu ya jadi kalau orang demo kode pereri kondisi jadi jelas aspirasinya masuk Iya jadi kedepan enggak ada lagi yang bisa enggak ada lagi orang demo di Kalimantan kejauhan kejauhan ya kan lewek diwakil rakyat wakil rakyat akan yang mau nentukan iya jangan kabur kesannya jadi suksesnya sukses tergantung waktu rakyat terkontor rakyat Iya ya kan juga penyatari sekarang kan makanya udah susah nyari pelarai yang mau bersuara paling satu orang lah Iya tapi kalau dia geser tindakan enak tuh nggak pernah ketemu ya karena jauh kalau sekarang kan masih bisa eh segitulah kira-kira ya kan iya makinnya saja mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya memang bagi sebagian orang-orang itu mungkin tidak masuk akal tapi bagi kita ini masuk akal apa sih enggak mungkin jangan bisa mungkin kalau orang lain mungkin tidak masuk akal tapi bagi kita ya masuk akal lah sehari ya Oke kita ya mereka 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 Terima kasih